Hari ini kan agendanya adalah dekrasi kampanye damai, bagaimana komitmen pasangan calon nomor urut tiga ini dalam menjaga kampanye yang damai? Saya sangat mendukung, bahkan memang beginilah harusnya, namanya sebuah pesta, harusnya ada sebuah keceriaan, ada sebuah kegembiraan. Jadi ini jangan anggap sebagai sebuah permusuhan. Saya sering melakukan kontestasi di dalam pilkada ini, di 2008 saya calon wali kota di Bekasi, saat itu saya berhadapan dengan kandidat yang lain. Tapi karena memang saya tidak pernah memusuhi, saya pakai kampanye gagasan, lima tahun kemudian malah wali kotanya mengajak saya untuk jadi wakilnya. Saya ikuti dan alhamdulillah menang. Nah kemudian begitu juga, saya pernah ikut kontestasi di Pilgub sebagai wakil, tapi belum Allah takdirkan menang. Mudah-mudahan ini di 2024 ini saya berkemistri dengan Kang Ilham, bisa Allah takdirkan menang. Nah dari sini kita melihat bahwa perpolitikan itu ibarat seperti orang berolahraga lah, main bulu tangkis gitu ya. Nah kadang-kadang kita berhadapan, tapi kadang-kadang kita jadi partner berhadapan dengan yang lain. Nah oleh karena itu, disinilah kita harus mengungkapkan bahwa disinilah politik itu perlu ada persahabatan, pertemanan. Jadi perbedaan-perbedaan saat kita berhadapan di politik bukan permusuhan. Makanya jangan sekali-kali kita menggunakan black campaign untuk menjatuhkan martabat justru lawan politik kita. Yang harus kita bangun adalah sebuah kebersamaan, sebuah saling pengertian, dan justru tekat yang sama-sama untuk membangun Jawa Barat ke depan yang lebih baik.